Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ajik San Pratama, mahasiswa dari Universitas Merjubwana, Jakarta Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mengenai membuat calon perusahaan Untuk memenuhi nilai mata kuliah kewirausan 3 yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Agung Wahyudi Biantoro Calon perusahaan saya bergerak di bidang jasa bernama Head Moments Dio Head Moments Dio adalah vendor yang bergerak di bidang fotografi, videografi, designer, dan stylist Bisnis ini bergerak di bidang jasa untuk memfoto atau mendokumentasikan momen-momen yang berharga Seperti pernikahan, foto pre-wedding, acara keluarga, dan wedding trailer Dan kami juga berkembang jasa foto brand Bisnis ini menyamin kualitas hasil dan kreativitas dalam menciptakan karya yang indah dan agung Keunggulan kami dari kompetitor yaitu Kami menekankan pada esensi-esensi di setiap gambar atau hasil yang kami buat Bila ingin foto brand dan belum mempunyai model, kami mempunyai model sendiri Harga relatif lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya Alat-alat produksi yang memadai Alat-alat produksi kami berupa alat bantu seperti komputer, tripod, lightning, dan alat yang utama yaitu kamera, stabilizer kamera, dan drone Ini adalah salah satu contoh hasil bisnis kami berupa foto brand pakaian dengan model kami sendiri Strategi marketing, head moment studio memasarkan di media online seperti website dan sosial media Serta menaruh hasil karya yang telah kami buat di sosial media dan website kami Dan menyediakan testimoni agar percaya customer yang ingin menggunakan jasa kami Dapat dilihat di Instagram head moment studio Target konsumen kami yaitu berupa acara keluarga serta pernikahan yang memungkinkan untuk dibuatkan foto maupun video untuk setiap moment mereka Dan juga brand pakaian Ini adalah laporan keuangan satu tahun kami Pendapatan satu tahun kami sebesar 250 juta rupiah Dengan beban biaya selama satu tahun berupa kamera DSLR, stabilizer, lightning, gaji karyawan seluruhnya, internet, bensin, dan perawatan alat Dengan total beban biaya tersebut sebesar 128 juta rupiah Maka total pendapatan kami sebelum pajak yaitu sebesar 122 juta rupiah Proyeksi keuangan satu tahun kami Pada satu bulan pertama kapasitas produksi kami baru 30% Dengan volume job 2 Nilai pendapatan kami 12 juta rupiah Dan dapat dilihat pada bulan selanjutnya meningkat hingga ke bulan ke-12 Dengan kapasitas produksi kami sudah mencapai 100% Dengan total volume job selama satu tahun 30 Nilai pendapatan kami sama satu tahun sebesar 250 juta rupiah Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!